Kami selaku perwakilan masyarakat sangat mengapresiasi kebijakan Pak Gubernur menerbitkan peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2019 yang pada intinya adalah bagaimana beliau menjaga alam Bali terutama masalah penanganan sampah. Dengan peraturan Gubernur tersebut sangat dibantu oleh regulasi tersebut karena di dalam pergob itu desa adat, kemudian desa dinas, kemudian seluruh masyarakat wajib terlibat dalam penanganan sampah. Hal ini sangat positif mengingat sampah adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama sehingga regulasi ini sangat membantu kami untuk melakukan pengelolaan sampah. Nah pengelolaan sampah di desa Tangkas dimulai tahun 2016 melalui wadah kelompok swadaya masyarakat yang mana sudah melayani warga-warga masyarakat terutama yang tidak memiliki pengelolaan sampah secara mandiri. Nah kami di sini sudah memiliki enam karyawan kemudian melakukan pengelolaan sampah menjadi proses-proses seperti pengelolaan sampah organik, pengumpulan sampah daur ulang untuk industri daur ulang, dan pengelolaan residu yang dikelola selanjutnya di tempat pemrosesan air TPA Sinti. Mari wujudkan Bali bebas dari sampah sesuai dengan kebijakan Bapak Gubernur Bali Iwayan Koster. Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Terima kasih telah menonton!